halo halo kembali lagi di review jam tangan dari elang arloji di depan kita sudah ada jam tangan dari digitech ini adalah digitech smartwatch seri lunar dimana kayaknya ini paling banyak fiturnya ya dia bisa buat telepon loh tuh yang ini bisa buat telepon gimana caranya coba kita cek ya walaupun dia nggak ada sim cardnya tapi dia bisa buat telepon ini kita buka dulu tuh tampilannya mirip seperti jamnya ini untuk display dari awal karena ini digital dia ada tekanan tekanan darah tekanan jantung terus ini detiknya apanya ini terus ini baterainya tuh ada MPM ada harinya juga terus kalau diswip ke atas nah dia bakalan tahu langkah kaki terus BPM terus ini waktu tidur terus ini buat telepon nanti kita konekin dulu ke handphonenya ya ini nah ini juga ada fitur model juga kayak gini jadi kalau temen-temen pernah lihat ya mudah seperti ini kurang lebih sama lah nih terus di bagian sebelah sini juga ada nih baiknya cuma ada satu ya terbaiknya cuma ada satu jadi jadi ini cuma fitur kebalikannya dari tadi aja sih ini bisa dipenget semua full touchscreen ini notifikasi dari atas ke bawah tuh coba kita konekin dulu ke handphone disini saya sudah punya aplikasi dari apa digitek teman-teman bisa cek untuk aplikasinya itu namanya digitek sw ya digitek sw kalau bisa download download di Playstore ini namanya digitek sw yang ini nah tampilnya kayak gini terus nanti ke device untuk cara ininya ya untuk ke device terus-terus kalian pilih add device ini nanti dia bakal cari nah ini ada tulisannya lunar langsung di klik aja terus nanti di sini langsung ganti sendiri tuh perik nanti sukses jamnya nanti sesuai itu kan sesuai jamnya gitu yang bawah ini adalah bulan sama tanggalnya teman-teman jadi ini bulan sama tanggal langkah kaki terus ada harinya ada presentasi baterainya juga gitu ini coba kita coba satu-satu ya untuk fiturnya dari ini saya pakai dulu seperti ini ini terus ke ini ini ya kita coba untuk fitur O2 nya dulu cek itu dia potong ngecek ya kira-kira enggak lama kok ini kok terus nanti bakalan tahu O2 di tubuh kita tuh berapa gitu taunya dari mana dari sensor soalnya di belakang jamnya itu ada sensornya temen-temen jadi di belakang sudah ada sensornya tuh itu berapa nih 97 97% gitu ya ini terus saya mau tahu ini juga tiba kita cek eh ini strapnya dari rubber ya temen-temen jadi strapnya rubber ini bisa diganti casenya ini dari plastik yang ini bagiannya ini juga dari resin gitu indah rubber tuh nih kemudiannya ini dibikin debang-lebang supaya enggak tuh sudah ada tulisannya ini tensi ya kalau nggak salah ya saya lupa ini tensi kayaknya tuh terus ada apalagi ya banyak fiturnya ya untuk sport juga ada ini tuh jadi dia bisa di setting seperti ini untuk bernafas ini tuh ini untuk bernafas terus dilepaskan jadi untuk latihan pernafasan juga bisa tuh selama satu satu menit tuh tuh terus ini apa what face nya jadi yang tampilan awal tadi pilih yang ini yang ini apa yang ini apa mau diganti pakai foto kalian bisa nanti lewatnya aplikasi tuh kalau mau yang simple pakai ini ini simpel tuh simpel banget tuh tuh terus apalagi sport sport ini fiturnya untuk nah ini ada untuk basket terus kemudian bersepeda climbing yoga ada jalan ada berlari ada football badminton gitu ya jadi ya apa dia bakalan nentuin sendiri nanti jadi misalnya kalau fungsinya untuk lari jadi nanti disini ada langkah kakinya sejak ini lari nanti dia bakal ngitung berapa jaraknya kemudian berapa kalorinya berapa tekanan darahnya gitu tuh terus jam tangan ini Oh ya untuk telepon ya untuk telepon seperti ini nih tadi kan disini ada fitur teleponnya ya Nah ini kita aktifin dulu setelah itu di bagian aplikasi handphonenya itu ada bluetooth ini bluetoothnya nah bluetooth nanti harus diaktifin dulu ini CWBK ini harus konek dulu kalau sudah konek seperti ini nanti dia bisa buat telepon gitu ya ini ini kan berarti dia nomornya nomor yang ada di handphone ya tuh 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 nomornya terus untuk cara teleponnya tadi kan ke sini ya ini untuk teleponnya di sini kan ada nih tulis aja nomornya 08 kita telepon bos coba ya 08 38 65 65 89 89 nanti kalau udah di pencet ini ini dia bakal telepon gitu usah aja ya itu nomornya nomornya sini ya jadi nomornya ditelepon gitu terus musik juga bisa buat setting atur musik move next buat volume di musiknya juga bisa nih buat setting di volume juga bisa itu gampang banget terus kalau dia terima telepon ya misal jam tangan ini terima telepon kurang lebih seperti ini bisa telepon dulu sebentar oke gitu kurang lebih seperti itu ya jadi nanti dia juga sama telepon jadi handphonenya terima telepon dia juga terima telepon handphonenya kalau dia dapat notif SMS atau WhatsApp dia juga bakal dapet notif SMS atau WhatsApp gitu nanti bisa diatur kok dari sini nih disini itu ada eh apa notifikasi-notifikasi aksesnya apa aja itu sudah nanti sudah ada di settingannya itu yang bisa diaktifin apa aja gitu bisa gitu nih nanti sudah kerekam disini semuanya nih ya kan kalau sudah ada petanan darahnya kayak gitu gampang banget teman-teman misal pengen punya smartwatch yang murah dan enggak ngabisin duit kayaknya ini worth it banget buat kalian pertimbangin deh gitu Oh iya jantan juga sudah watresis ya sampai IP68 IP68 tentu setahu saya cuma ada pecikan air gitu gitu aja ya pesikan air tahu kalau menyelam ya paling 30 eh berapa ya satu meter tapi kecebur gitu terus langsung diangkat enggak yang buat renang gitu ya kayaknya enggak deh nanti dapat apa buat chargernya seperti ini sebentar saya ambilkan dulu nah seperti ini ini buat chargernya jadi ini modelnya magnet gitu ya ini ditempelin di bagian belakang sini nah gitu nanti ini dicolokin ke kepala chargernya biasanya kan ada yang dirumah kalau ini kan dibawanya cuma kabelnya aja belakangnya seperti ini ya itu ada sensornya teman-teman jadi ada sensornya terus ada buat nge-charge nya juga nih ini juga ada apa suaranya nanti bisa bisa keluar suara juga gitu fiturnya udah lumayan sih Hai jantan ini bisa buat telefon Oke untuk harganya sendiri jam tangan ini diharga 836.000 untuk varian warna hitam varian warna merah dan warian warna biru yang varian warna merahnya ya saya belum berani buka karena ini masih baru jadi belum sempet dibuka-buka warna ini karena itu setnya aja yang beda terus yang ini warna birunya itu temen-temen jadi ini warna bedanya cuma di setnya semuanya sama untuk fitur-fiturnya juga ada semuanya nih di bagian belakang sudah ada tulisannya tuh fiturnya baterainya kapasitasnya 200 mAh untuk baterainya ini awetnya sampai 3-5 hari terus dia juga bisa ke iOS atau ke Android ya jadi teman-teman kalau yang pakai iOS satu pakai Android bisa kecuali Windows Phone mungkin sudah ada aplikasinya semua nanti untuk aplikasinya itu ada di bagian buku petunjuknya di bagian buku petunjuk nanti dia ada aplikasinya tapi menjadi kalau temen-temen mau scan nanti ada biasanya kan di handphone kan sudah ada scan-scan tanya ya ini nanti seperti ini kasih lihat ini nah ini manual booknya toklah di sini maksudnya ini toh ini untuk Android dan iOS untuk cara setting hubunginya semuanya sudah ada banget disini ya ya benar tetep enggak untuk beli jantan ini lumayan sih harganya 836.000 itu berbiskon kalau kalian tetep dengan jam tangan ini nih ya mudah mirip banget kayak Samsung apa aku lupa langsung aja hubungi nomor di bawah ini ke Instagram at elang arujisolo bisa juga kembali tersegitar di Shopee Tokopedia dan Bukalapak sampai jumpa di review-review selanjutnya see you